Intro Ditemui usai menghadiri pelantikan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, JR Saragi di Pantai Bebas Parapat, Wakil Ketua Umum Demokrat Joko Ujianto menghimbau kepada seluruh kader partai yang ada di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan memajukan partai. Selain itu, sesuai dengan komitmen partai, dirinya juga berharap baik DPD hingga DPC agar lebih mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat Sumatera Utara. Dengan demikian, Partai Demokrat dapat menjadi sebuah organisasi yang konsen terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di berbagai sektor. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPD Demokrat Sumatera Utara, Meili Zarati, yang menyatakan tetap mendukung apa yang telah digariskan oleh Dewan Pertimbangan Pusat untuk memaksimalkan berbagai program pro-rakyat. Kita harus betul-betul memperjuangkan untuk mesejahterakan masyarakat. Partai Demokrat sangat peduli dengan masyarakat, karena Partai Demokrat berharap bagaimana memajukan, mesejahterakan masyarakat. Kalau ada permasalahan, mari kita bicarakan dengan baik-baik ya. Saya yakin kader Partai Demokrat adalah kader yang militan, yang bisa mengerti apa yang ada perbedaan-perbedaan itu, sehingga apa? Akan menjadi solid kembali. Kami tetap mendukung apa yang digariskan oleh Dewan Pertimbangan Pusat, di mana program-program pro-rakyat itu harus kita laksanakan secara maksimal, sesuai dengan amanah Ketua Umum kami, yaitu Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara terkait dengan telah dilantiknya JR Saragi menjadi Ketua DPD Demokrat, Joko Ujianto kembali menekankan. Seluruh kader partai di bawah Komando Ketua DPD agar bersatu padu, mampu mencapai hasil maksimal di pemilihan gubernur dan pemilu legislatif tahun 2018 dan 2019 nanti. Maria Hutasoid dan Ariyurat Maja, Sumo TV Terima kasih.